Hai nah yoke geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk semangat yuk semangat PSM nya bentar lagi mau ya mau battle ya Nah oke di sini kakak punya soal KSM tahun 2018 ya oke langsung aja kita bahas soal zakatnya nah kalian bisa baca soalnya ya ini ya Pali adalah muzaki yang memiliki seorang istri tiga orang anak dua menantu dan dua cucu oke di sini kalau kita lihat ya ini manusianya gitu ya orangnya gitu ya ataupun Insana di sini Pali termasuk juga ya Pali satu istri jadi jadi dua tiga orang anak jadi lima ya dua menantu tujuh dua cucu jadi sembilan nah jadi ada sembilan orang ya Nah kita anggaplah sembilan orang dalam satu keluarga gitu gengs Oke setahun setahun terakhir Pali menyimpan 205,7 puluh gram emas ya Nah dan mencapai haul nah maksudnya di sini ini udah waktunya gitu udah boleh di zakatin gitu karena udah mencapai haul ya batasan waktunya ya minimal itu kan setahun ya gengs Oke 205,7 puluh gram emas Oke udah mencapai haul waktunya udah oke rencananya tahun ini Pali akan membayar zakat Oke ya rajin juga ternyata Pali ya gengs hahaha seluruh keluarganya sesuai ketetapan batas terakhir pembayar zakat sebelum solat Idul Fitri Oke sebelum solat Idul Fitri ya tepat sehari sebelum Idul Fitri artinya ini ya juga puasa ketiga puluh gitu ya Nah puasa ketiga puluh Pali mendapat kiriman emas sebesar 90 gram weis ya Alhamdulillah ya dapat rezeki gitu ya dari temannya Nah jadi gini gengs ini kan 90 gram emas ini ini kan ya belum mencapai haul ya karena kan baru ya baru satu hari mungkin ya enggak 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 mencapai sih satu hari pada hari itu juga dia mendapat ini ya dapat bonus gitu istilahnya dapat sedekahan gitu ya nah jadi yang 90 gram ini enggak masuk ke dalam zakat ya karena haulnya ini belum mencapai gitu oke langsung aja total zakat yang harus dibayar Pali sebesar nah jadi gini gengs ya ini termasuk ada dua zakat ada dua macam yang pertama itu zakat fitrah nih ya zakat fitrah karena disini kan ada bentar ya Nah ada sembilan orang nih dalam satu keluarga sembilan orang yang kita anggap lah ini di negara Indonesia gitu di negara Indonesia jadi disini juga ada diketahui beras ya Nah jadi sembilan orang ini ya juga kena zakat ya zakat fitrah ya beras Nah jadi nanti total dari zakat emas ditambah dengan total zakat fitrah nih ya Nah mal ditambah fitrah Nah itulah hasil dari total zakat yang harus dibayar Pak Ali gitu ya gengs Oke tanpa bahasa-bahasa lagi langsung aja kita simak pembahasannya berikut ini ya Oke gengs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah yuk gini kok miringnya jadi gini gengs tadi kan ditanyakan di soalnya ya di soalnya zakat yang harus dibayar ya totalnya jadi gini ini kan ada dua zakat nih ya sembilan orang ini kan termasuk termasuk zakat fitrah ya Nah lalu yang emas ini ya zakat mal artinya ya total zakat mal ditambah total zakat fitrah Oke sekarang kita cari dulu zakat malnya ya nah zakat malnya Oke nih sob dari zakat mal itu kan 2,5 persen ya buat emas ya Nah artinya ya ini ya 2,5 persen ini dikali dengan ini nih ya total yang udah dimilikinya selama setahun ini kan belum mencapai haul nih atau batasan waktunya yang dikasih oleh temannya itu belum nyampai jadi ini enggak masuk jadi ini nih ya Nah dikali dengan total yang dimilikinya ya 205,70 dan dikali dengan harga pasarannya gitu ya Nah atau harganya diketahui lah gitu ya Nah dikali dengan 585 ribu ya oke jadi ini hasilnya gengs 3 juta ya udah kakak hitung juga pakai kalkulator ya oke 3 juta hanya 362,5 nah dia dapat kita zakat malnya ini geng sana oke ingat ini persen kalau 2,5 persen itu artinya persen ratusan 2,5 persen artinya ya 2,5 persen gitu ya nanti ada lagi yang mau tanya itu kan kok bisa begini hasilnya Kak gitu ya ini harus tahu persennya oke karena totalnya nanti ditanyakan ya tadi ditanyakan gitu artinya nanti ini ditambah ya ditambah dengan zakat fitrahnya ya Nah oke zakat fitrahnya itu ya ya teman-teman juga harus tahu bahwa kalau 1 kilo beras ya Nah itu zakatnya itu tiga setengah liter ya tiga setengah liter atau 2,5 kg ya Nah jangan sampai salah ya liter atau kilogram ya beda 1 ya beda 1 ya oke jadi karena disini ada sembilan orang ya sembilan orang dalam satu keluarga ya artinya sembilan dikali ini ya nah artinya sembilan kilo gitu ya jadi sembilan dikali sepuluh ribu tiga ratus lima puluh ya ini rupiah dan dikali nah ini nih ya nih sobnya nih sob dari bahas itu kita pakai kilo aja ya Nah disini kan satunya kilo juga nih jadi dikali 2,5 ya Nah oke jadi kalau kita hitung-hitung ini hasilnya ya dapat 232875 ya oke jadi 232 ribu ya jadi inilah dia zakat fitrahnya ya Nah jadi kalian harus jelit juga terhadap soalnya jadi karena dia minta totalnya kita jumlahin aja ya 232 2875 ya nanti 875 ke jumlah turun ke bawah ya 5,7 3 ya next 12 next 1 9 9 11 next 142 nah ini nih 3 juta 241 ribu 237 ya nanti 5 Oke jadi jawabannya ini ya lihat aja di situ opsinya apa gengs Oke gengs terima kasih telah menonton video ini ya kakak-kak yakin di soal KSM itu ya ada yang ngezaka ya jadi kalian harus tahu bagiannya ini ya Oke kalau emas ya ini 2,5 persen kalau beras 2,5 kg ya nah beda ya persen dengan kg oke Oke see you again next time bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih